Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ini dan saya kali ini adalah tentang yaitu dinosaurus ataupun perasaan usul dinosaurus tetapi alang kemuliaannya alang kebaiknya jika sebelum kita lanjut Hai di cerita kali ini runtuh yang bergabung di channel ini silahkan subscribe di channel ini dan jangan lupa untuk membutuhkan tanda loncengnya agar kalian semua mendapatkan modifikasi dari video-video kami yang tekan dinosaurus adalah kelompok binatang burba atau reptil dari persiklat dinosauria dinosaurus pertama kali menyelopada periode trias sekitar 245 dan 233 juta tahun yang lalu dan merupakan vertebrata dominan selama 135 juta tahun yang dimulai setiap periode jura atau sekitar 201 juta tahun yang lalu hingga berakhirnya periode kapur atau 65 juta tahun yang lalu dan kemudian musnah akibat peristiwa kebunan kapur paleogen sebelum era mesozoikum penelitian fosil dinosaurus menunjukkan bahwa burung berevolusi dari dinosaurus teropoda selama periode jura oleh sebab itu burung yang hidup sekarang telah diklasifikasikan oleh para paleontolog sebagai salah satu sub kelompok dinosaurus beberapa burung yang selamat dari kepunanan punan setelah tahun yang lalu beserta keturunannya melanjutkan keberlangsungan hidup dinosaurus sampai sekarang dinosaurus bisa digelangkan ke dalam beragam kelompok iwan dari sudut pandang taksonomi morfologi dan ekologi lebih dari 9000 spesies burung adalah jenis dinosaurus vertebrata yang paling beragam selain pervisom ikan yang menggunakan bukti fosil para paleontolog telah mengidentifikasi lebih dari 500 genera dinosaurus yang berbeda dan lebih dari seribu spesies dinosaurus non burung jenis dinosaurus di setiap benua bisa ditemukan melalui spesies yang masih hidup atau termelalui sisa-sisa posil kebanyakan diantara kebanyakan diantaranya adalah herbivora sedangkan yang serbuknya adalah karnivora sebagian besar keturunan dinosaurus yang masih hidup adalah dipedal tetapi kebanyakan jenis dinosaurus yang telah punah adalah spesies kuadrupedal atau berkaki mampu struktur tampilan yang rumit seperti tandu atau jambu umumnya dimiliki oleh semua kelompok dinosaurus dan beberapa kelompok yang telah punah juga memiliki struktur pulang yang khas seperti duri dan tulang punggung yang tajam penelitian menunjukkan bahwa bertelur dan membangun saran adalah karakteristik lainnya yang dimiliki oleh semua dinosaurus meskipun spesies burung modern pada umumnya berukuran kecil karena menyesuaikan dengan kemampuan terbang sebagian besar dinosaurus adalah berukuran besar yang terbesar sebagian besar adalah ampikulas fragilimus dari seoropone dengan panjang 60 meter atau 200 kaki dan tinggi 10 meter atau 30 kaki dengan berat 150 ton namun anggapan bahwa dinosaurus non burung pada umumnya berukuran raksasa adalah suatu kesalahponan banyak juga dinosaurus yang berukuran kecil misalnya yang panjangnya hanya 50 cm atau 20 ini meskipun kata dinosaurus secara harfiah berarti kadal yang mengerikan tetapi sebenarnya dinosaurus bukanlah kadal sebaliknya dinosaurus bergolong dalam kelompok reptil yang terpisah dari kelompok reptil lainnya bukti menunjukkan bahwa dinosaurus yang telah benar sama sekali tidak menjerminkan karakteristik tradisional reptil misalnya bergerak melata dan beda-beda kebanyakan hewan peras teras seperti mosasaurus laktoyosaurus platerosaurus plesiosaurus dan dimetrodon dianggap sebagai jenis dinosaurus namun sebenarnya hewan-hewan ini bukanlah dinosaurus sepanjang paruh pertama atau sebelum burung diakui sebagai keturunan dinosaurus sebagian besar inggungan percaya bahwa dinosaurus adalah hewan yang imbang dan berdarah dingin namun penelitian yang dilakukan sejak 1970-an menunjukkan bahwa dinosaurus adalah hewan yang aktif dengan sistem metabolisme metabolisme yang tinggi dan melakukan berbagai adaptasi dalam interaksi sosial sejak fosil dinosaurus ditemukan pertama kali pada awal abad ke-19 dan rangkaan kerangka dinosaurus telah menjadi atraksi utama di berbagai museum di seluruh dunia dan dinosaurus juga telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan dunia ukurannya yang besar serta sifatnya yang dianggap buas dan mengerikan telah menyebabkan munculnya buku-buku dan film-film laris yang memisahkan mengenai dinosaurus misalnya Jurassic Park tingginya antusiasme publik terhadap dinosaurus menyebabkan meningkatnya aliran dana untuk membiayai penelitian dinosaurus dan penemuan penuan terbaru secara teratur selalu diliput oleh media demikianlah lebihnya apa yang kami sampaikan di sini yaitu yang mengenai dinosaurus sedangkan etimologi takson dinosauria dinamai secara resmi bertahun 1842 oleh Pat Leon Tolok Inggris bernama si Richard Owen yang menurutkannya yang menggunakannya untuk merujuk pada suku atau suku direk diri sangria yang khas nama ini kemudian diakui di dunia seluruh dunia nama ini berasal dari kata Yunani yang berarti mengerikan atau kuat atau sangat besar dan akupos atau saurus yang berarti kadal atau reptil meskipun nama taksonomik tersebut sering diartikan sebagai referensi pada gigi cakap dan ciri mengerikan lainnya dari dinosaurus maupun sebenarnya hanya bermaksud untuk mengingatkan tentang ukuran dan keagungan dinosaurus sedangkan definisinya menurut kajian teksonopogenetika dinosaurus biasanya diartikan seperti kelompok yang berdiri dari trikeraptop neornitus atau burung model serta semua nenek moyang dan keturunannya juga ada pendapat yang mengatakan bahwa dinosauria berkaitan dengan megalosaurus dan iguanodon karena dua genera inilah yang digunakan oleh Richard Owen sebagai dasar penamaan dinosauria kedua definisi di atas pada dasarnya sama mendefinisikan bahwa dinosaurus atau dinosauria ortidisia saurisia yang mencakup teruduh pada sebagai n besarnya ini Terima kasih.